Saya menyampaikan informasi ini dengan tujuan Bukanti atau menegak seror naratif. Saya ingin turut menemukan sense of crisis bagi kita semua sebagai upaya memberai dampak buruk sebuah bencana. Sientis mengeluarkan jurnal terkait ancaman bencana tsunami setinggi 20 meter di laut selatan Jawa jelas ada dasar keilmuannya. Kini waktunya masyarakat yang berada di zona berpotensi terdapat tsunami wajib waspada. Sementara pemerintah juga harus mulai aware. Waspada itu bersiap menghadapi risiko terburuk. Kalaupun nantinya tidak akan terjadi ya syukur Tuhan masih melindungi kita saja. Itu yang diatunya kita amat. Namun saat risiko terburuk itu benar-benar datang sebagai cobaan yang harus kita hadapi. Maka kita sudah siap dengan segala kesiapan dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jangan lagi jumawa meyakini bahwa tidak akan datang bahaya karena faktor kepercayaan saja. Terlebih jika kepercayaan itu tanpa dasar keilmuan. Kita baru saja mengecapil pahit iwal pandemi COVID-19. Saat corona mulai mewabah pada awal tahun 2020, pemerintah kita saja masih sempat buyontok dan berkelakar jika Indonesia lebas COVID-19. Itu di bulan Januari-Februari. Masyarakatnya pun acuh. Nah pada bulan Maret-April kasus terpapar COVID-19 ternyata meledak. Baru deh panik bukan kepalan dan ini semua akibat lemahnya mitigasi dan lambatnya mengambil tindakan taktis dan strategis. Sehingga dampaknya corona sulit bertanggungan. Semua sektor kehidupan masyarakat jadi serba sulit. Pernahkah sejak awal kita menyadari akan begini jadinya? Corona memang tak kasat mata, tapi dampaknya nyata. Menyak pihak yang semula menjibir kemungkinan corona masuk ke Indonesia. Dan beginilah kehidupan kita saat ini. Perakiraan potensi bahaya tsunami memang belum ada yang bisa pastikan apakah itu bakal benar-benar terjadi. Namun penelitian dan mitigasi soal bencana alam yang juga pernah meluluh nantakan Aceh pada 2004 silam sudah dilakukan secara maraton sejak tahun 2005. Hingga gini tahun 2020. Nah yang paling terakhir melakukan penelitian adalah tim ahli dari ITB bersama dengan BMKG. Telah melakukan pemodelan terhadap data-data yang diimpun selama pemiliknya. Hasilnya, Laut Selatan Jawa dikapil sebagai wilayah yang berpotensi tinggi terjadi tsunami dengan tinggi gelombang mencapai 20 meter. Sementara kecepatan rambat gelombangnya hingga mencapai pantai membutuhkan waktu 20 menit. Yang jadi PR harus dipecahkan adalah dalam waktu yang sesingkat itu bersiap sejak awal menjadi langkah yang paling mudah kesana menghadapi segala hal yang masih menjadi rahasia waktu. Bersiap itu penting. Nah begini, biar gampang diserna kenapa bersiap itu penting. Saya ilustrasikan begini saja. Anda mempergiang, maik motor, pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Apakah Anda bisa pastikan bakal jatuh dan kepala Anda terbentur benda keras sehingga Anda perlu memakai helm? Atau Anda hanya khawatir dikelang polisi karena tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor? Lalu dari mana Anda tahu bakal terurusan dengan polisi karena Anda tidak pakai helm? Semua itu persiapan, semua itu orang jawa bilang jaga nih segala kemungkinan yang bakal terjadi. Namanya kemungkinan itu selalu saja belum pasti. Namun semua resiko tersebut berpotensi terjadi. Maka disitulah arti penting sebuah persiapan. Semua dilakukan sebagai langkah preventif. Yang begini ini bukan di SII keresanengkustialong loh ya. Saya berharap pemerintah sigap dalam memproses kajian para ilmuwan sebagai mitigasi awal potensi bahaya. Sementara masyarakat yang berada di zona potensi terdampak sekali lagi harus melatih kepekaan. Dan meningkatkan kesiap-siagaan demi keselamatan semuanya. Kembali pada hasil pemodelan tim pakar dari IPB yang didukung oleh BNKG. Gelombang tsunami yang setinggi di 20 meter itu membutuhkan waktu sampai ke daratan 20 menit. Artinya apa? Artinya waktu efektif hanya 17 menit untuk evakuasi. Kita bisa bayangkan jika masyarakat tidak terlatih menghadapi situasi daerah seperti itu. Tidak mengerti harus melakukan apa dan harus bagaimana. 17 menit adalah waktu yang sangat singkat untuk mengambil sebuah keputusan besar. Hanya orang-orang terlatihlah yang akan bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan apa jadinya jika gelombang tsunami itu tiba saat malam hari. Saya membayangkan itu terjadi merinding. Bagi orang-orang seperti saya punya kesempatan terjun dan terlibat langsung dalam situasi bencana besar seperti gempa DIY, gempa sumber, tsunami di Banteng, di Palu, dan beberapa bencana atau musibah besar lainnya. Tergetar mental ini melihat kekuatan alam yang meranggut banyak korban jiwa. Kehilangannya, kehilangan harta benda dalam waktu sekejap-sekejap. Sementara bagi orang-orang yang belum pernah berada pada lokasi bencana tsunami, belum pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri, Saya rasa akan sulit membayangkan betapa bencana gelombang tsunami itu saat mengejang daratan. Informasi visual di media hanya menggambarkan 30% saja dari kondisi aslinya. Jika itu cukup mengetarkan hati Anda, mengerikan begitu buat Anda saksikan, maka yang asli jauh lebih mengerikan. Kita saat ini bermungkin di daratan yang rentan terhadap gempa dan tsunami. Unsur penyebab bencana di lautan yang memicu tsunami kenyataan. Banyak ilmuwan yang sudah menjelaskan panjang lebar dan bisa ditelusuri kejahat digitalan. Datangnya kondisi buruk yang timbul karena fenomena alam adalah sebuah keniscayaan. Hanya menunggu waktu saja. Cepat atau lambat, semua itu pasti terjadi. Nah, mari mulai menyadari secara pribadi akan risiko itu. Kemudian mulai tangkap dengan skenario terburuk. Mulailah dengan hal yang paling sederhana. Yang pertama, mulai menghafal lokasi di kumpul. Yang kedua, menghafal jalur evakuasi penyelamatan. Yang ketiga, menyiapkan tas darurat yang bisa dibawa kapan saja berisi perlengkapan dasar bertahan hidup. Minimal untuk tiga hari dan sesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Yang keempat, mulai mencatat nomor telepon layanan tangkap darurat. Ini banyak sekali ya, seperti koramil, polsek, fasilitas kesehatan, bedan besar nasional, PMI, dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting lagi adalah berlaku saat proses evakuasi berpindah dari zona bahaya ke tempat aman. Yang pertama harus diperhatikan adalah, berikan respon tepat terhadap peringatan bahaya dan jangan menunda evakuasi. Prioritas utama adalah bergerak ke zona aman. Yang kedua, jangan panik. Ingat lagi jalur evakuasi. Prioritaskan anggota keluarga yang paling lemah, paling rentang, seperti anak-anak, orang tua, dan orang dengan kebutuhan khusus lainnya. Jika Anda berperdian menuju jalur evakuasi, selalu gunakanlah pelampung meski tidak ada air setep sebut. Pelampung akan menjaga Anda berada selalu di permukaan saat air datang menyapung. Dengan begitu, Anda berbudansi tidak tenggelam, tidak terjebak di material yang berada di bawah permukaan air. Berikutnya adalah, jika Anda berperdian menggunakan mobil, pastikan seluruh penumpang menggunakan pelampung, tidak mengunci pintu mobil, tidak menggunakan sabuk pengaman, membuka jendela. Kenapa ini penting? Karena beberapa kejadian dalam bencana tsunami di berbagai tempat, mengunggapkan fakta korban tak selamat yang ditemukan dalam mobil, umumnya dalam situasi terjebak karena pintu mobil terkunci dan kaca tertutup. Beberapa korban bahkan terjebak lantaran menggunakan sabuk pengaman. Poin penting berikutnya adalah, jika Anda mengendarai motor, tetaplah menggunakan alat keselamatan standar. Bawa barang secukupnya saja, kendarai motor sesuai kapasitas dan berkendara dalam kecepatan yang aman. Tidak ada cara yang paling efektif untuk menekan angka korban jiwa, kecuali membangun kesadaran masyarakatnya. Kita harus berdaya seorang individu. Jangan hanya mengandalkan petugas, karena faktanya pertolongan datang butuh waktu. Tidak seketika saat kita butuh, bantuan datang langsung persis depan mata. Terkadang korban harus menunggu berjam-jam, menunggu berhari-hari, dan itu dalam kondisi sulit. Cepat atau lambatnya pertolongan datang, bantuan datang, bergantung pada seberapa buruk situasi ini. Nah, kemudian lalu apa yang bisa saya rekomendasikan untuk pemerintah daerah? Satu, pertajam skema evakuasi dan treatment perang hingga pasca bencananya. Yang kedua adalah perjelas lagi alur komando, alur komunikasi, koordinasi lintas sektor dalam fase tangga bergerak. Sesuai pengalaman, biasanya saat terjadi bencana, pola gerak tidak terstruktur dengan baik. Gerak sendiri-sendiri. Cari, resistensi sendiri-sendiri. Ini yang membuat upaya jadi tidak akar. Ketiga, periksa performa sistem peringatan dini. Early warning systemnya harus dicek lagi. Yang keempat adalah dorong sense of crisis masyarakat yang berdomisili di radius terdampak tsunami dengan edukasi, sosialisasi, dan simulasi evakuasi rutin kalau perlu hingga pada tingkatan RT. Yang kelima, cek kembali marker atau rambu-rambu jalur evakuasi. Yang keenam, sediakan pelampung di titik-titik berkumpul masa, assembling point, agar bisa dimanahakan oleh masyarakat yang kebetulan tidak siap pelampung. Yang ketujuh adalah, tentukan titik yang akan dijadikan lokasi pengungsian. Harus ditentukan sedari sekarang. Delapan, siapkan sistem komunikasi based on frequency yang terintegrasi menggunakan sistem panjang ulang atau activity. Sembilan, ini yang penting. Badan penanggulangan bencana daerah adalah jenderal lapangan penanggulangan bencana di daerah. Maka dari itu, BWD tidak boleh eksklusif. Mulai turun dari sekarang membangun komunikasi lintas sektor, petakan kekuatan potensi SAR yang ada, potensi SAR itu adalah organisasi instansi ORMAS yang memiliki keterampilan pencarian dan pertolongan, keterampilan SAR itu. Data juga, perlengkapan pendukung operasi SAR yang dimiliki setiap potensi itu. bangun komunikasi intensif dan inklusif. Itu penting. Bencana, tidak ada yang tahu kapan terjadi. Kapan bencana datang, tidak ada orang yang bisa memprediksi. Bersiap adalah langkah awal dalam rangka berupaya meminimalisir dampak buruk dalam bencana atau musibah besar. Salah satu penyebab tingginya korban jiwa adalah ketidakpekan masyarakat merespon peringatan dini bahaya. Acu. Tidak berhitung risiko terburuk, apatis, tidak tahu harus bersikap apa dan bagaimana saat bencana ini terjadi. Intinya tidak siap. Saat bencana masih dalam tahap mitigasi seperti sekarang ini, peringatan dan perkiraan seperti yang sering didengungkan oleh otoritas kebencanaan seringkali tidak digugris, dicuekin, dan akhirnya menganggap semua itu adalah takdir ilahi. Menganggap semua itu adalah kehendak sang kecipta. Kadang kita lupa jika Tuhan membekali manusia dengan nalar agar mampu berusaha mengecahkan masalah dan mampu bersikap dengan baik. Semua yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman dan fakta yang kerap saya jumpai di lapangan saat saya masih aktif sebagai waktuan yang kerap diterjukan ke daerah-daerah bencana dan musibah. Hinda saat ini saya masih aktif sebagai relawan kekejanganan dan kerap langsung terlibat dalam beberapa operasi pencarian dan pertolongan atau kasisar begitu baik musibah atau bidang halal. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga damai alam semesta. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.